Halo, selamat datang kembali di channel kami teman-teman semuanya Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya Amin Mas David, kali ini kita punya silangan Toson sama Lasiantera Sama Lasiantera, ada berapa plan mas? Kita ada di berapa ini mas David? 10 kayaknya Ada 10 Dewasa ya tanamannya? Dewasa? Ya kira-kira sekitar 30-35 cm lah Dewasa, ini berarti sudah siap bunga ya mas David? Jadi kalau misalkan teman-teman mau lanjutin ngerawat Itu nanti, kalau saran dari kita sih Mending diganti pot sama medianya Lanjutin ngerawat, tunggu bunga Oke, kali ini sudah siap bunga Kira-kira mas David, kalau untuk medianya mas Yang bagus itu apa mas David? Kalau kita sih lebih suka pakai arang Untuk tanaman yang siap dibungakan Itu memang kita lebih suka pakai arang Karena arang itu awet Jadi gak ganti-ganti lagi Oh gitu Iya Kalau untuk di koleksi juga Kita lebih suka pot gerabah Gerabah Jadi yang dari tanah, lihat ya Kenapa? Lebih berat? Lebih berat Jadi biar kalau misalkan nanti tanamannya tinggi Itu kan goleng Oh iya 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 Oh iya juga ya Bener-bener Kalau misalkan pot plastik kan biasanya kalau tanamannya terlalu tinggi kan Suka Suka nggoleng Ganti pot lagi Nanti akarnya Goleng patah Belum patahnya Belum lagi kalau ada bunganya Nggoleng patah Waduh Sakitnya gak berdarah ya mas? Berdarah kayaknya Kenapa? Kalau misalkan sampai kita kegolengan sama pot tanah liatnya Oh gitu ya mas David Itu namanya kecebloan Oh kecebloan Kalau kegolengan gak mungkin Soalnya pot tanah itu kan pendek mas David Anda kan duur ya Kalau misalkan pot tanahnya naruh di atap genteng gimana? Kecebloan itu namanya Yowes ini contoh bunganya Ini contoh bunganya ya teman-teman Gak usah Banyak ini itu sama mas David Ini bentuk Warna bunganya biru laut ya mas? Di tengah Kalau dari imajinasi saya itu kayak gelombang-gelombang tsunami gitu Iya tuh Iya Bukan gelombang cinta Bukan mas David Kalau gelombang cinta itu Merah-merah warnanya Insya Allah Gak boleh Kalau itu bunganya warna umu ya yang pernah mekar Oh iya umu Tapi kalau misalkan karena ini masih silangan Jadi Ya karena masih silangan Jadi kan ada kemungkinan nanti itu Bunganya itu akan keluar banyak varian Oh banyak varian Jadi kita sendiri juga belum Bisa memastikan ya mas ini nanti Belum bisa memastikan bunganya itu sama persis atau enggaknya Tapi Yang pernah muncul seperti itu Yang pernah muncul seperti itu Itu silangan dendrobium tosan sama lasiantera Jadi kita juga berharap-harap ini nanti seperti apa Juga menduga-nduga ya mas David Nanti bunganya seperti apa Seperti apa Atau kira-kira seperti saya Waduh Tunggu aja Ya tunggu aja saya Ini Tosan itu sendiri silangan dari Dendrobium Nindi'i sama Dendrobium Helix Jadi masih primary hybrid ya Untuk dendrobium tosan itu Itu keregister tahun 1988 Oke udah Tua Mas David Cilang tua ya Kan bapaknya Eh kan ibunya Bapaknya Oh iya ini selalu juga rumah Ini ibunya Dendrobium tosan dan bapaknya Dendrobium lasiantera Nah kalau untuk anaknya ini belum Keregister ya mas Maaf Saya kurang tahu sih sebenarnya Untuk Sudah keregister atau belumnya Tapi kalau misalkan penasaran Nanti kita cari sama-sama Sudah keregister atau belum Ya atau mungkin ada teman-teman yang Lebih tahu Bisa ya sharing nanti Kalau misalkan ada yang tahu Dengan ID yang sudah keregister Boleh kok Boleh kita sharing-sharing ya Biar sama-sama Tahu ya mas David Yang penting tanda bunganya tadi Barangnya ungu Barangnya ungu Ada gelombang-gelombangnya Kalau imajinasi saya ya Kalau teman-teman mungkin beda lagi Kameramennya suka berimajinasi katanya Gak tahu Berimajinasinya bagaimana Jadi kalau misalkan teman-teman Ada yang mau nambah koleksinya Ini dewasa Kalau menurut kita Itu siap bunga Karena ini bentar lagi pasti bunga Tinggal nunggu Tutup daun Ya biasanya Tutup daun biasanya dia nanti bawa spike Bawa spike Jadi per batang itu cuma Bawa satu tanggai Atau lebih Bisa lebih Oh bisa lebih Tinggi berarti ya mas Apanya Ya tanggainya Tanggainya Ya enggak tentu Oh iya belum tahu ya kita Gimana sih Red 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 Jadi buat teman-teman yang mau nambah koleksi Nanti lanjut ke WA aja WA-nya kita cantumkan di deskripsi ya Iya mas David Seperti biasa ya Untuk nanti di WA Eh di deskripsi cuma Enggak ada Enggak ada apa Maaf salah Enggak ada apa Nanti di deskripsi Bukan cuma ada WA ya teman-teman Jadi WA-nya nanti ada teman-teman Ada temen-teman lainnya ya Ada IG sama TikTok TikTok Oh TikTok juga ada Ya ada Jadi buat teman-teman yang main TikTok Bolehlah DM ke TikToknya kita Nanti biar kita berteman di TikTok Kan kita belum pernah nih live TikTok Oh belum ya Belum Boleh lah nanti kapan-kapan kita coba ya Kalau misalkan kita sudah banyak teman Nanti kita coba live di TikTok Samaan di Youtube Kayaknya seru Kalau misalnya live-nya sama-sama Sama-sama barengan Oke Yaudah nanti kita coba-coba aja Oh ya ini pengiriman kita dari Blitar ya Kabupaten Bakung Lebih tepatnya dari Jawa Timur Kabupaten Bakung Kabupaten Kecamatan Maaf Selendro ini Lidahnya Iya Selendro Kayaknya lidah kameramennya keselendro Jadi untuk pengirimannya dari Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar Kalau misalkan mau diambil ke lokasi Kalau misalkan Enggak diambil ke lokasi Tunggu aja di rumah Nanti diantirin sama Kang Kurir Kang Kurirnya Kalau tahun baru tetap kerja ya Masih setengah hari ya Iya setengah hari Terima kasih Pak Kurir Jadi teman-teman gak usah repot-repot keluar Tahun baru tinggal nunggu di rumah Nanti anggrenya sampai Sama Pak Kurirnya Ya Gak mungkin sendiri Atau sama saya Gak mungkin Pak Kurirnya udah nyampe kok nanti Udah nyampe nanti Oke Sudah ya Mas David Ini tadi kita ready berapa? Sepuluh? Ya sekitar sepuluh aja Sekitar sepuluh pen aja Jadi buat sepuluh orang tersaset Satu lagi Berapa tadi Mas harganya? Aku lupa Memang harganya kan tadi Dari tadi belum disebutkan Ya udah berarti lupa beneran aku Harganya seratus dua puluh lima Seratus dua puluh lima Per plannya ya Sudah diwasa Atau mau nunggu bunga? Kalau nunggu bunganya nanti harganya beda Boleh Nanti kita rawatkan dulu Ada loh Mas Yang beberapa teman-teman kita itu Memang suka yang Beli itu langsung yang berbunga Iya Jadi dapat Bisa langsung nikmati bunganya Atau Apa namanya? Bagus-bagus lah Kalau ada yang wangi juga ya Tapi kan tentunya Kalau misalkan sedang berbunga Kita akan lepas dengan harga yang Yang berbeda Atau teman-teman juga ada yang mau Ya tentunya teman-teman udah tau lah Kalau misalkan kisaran harga yang berbeda Eh ya harga yang berbunga itu Pasti berbeda dengan Tanaman yang dewasa siap Pasti ya Mas Dewit Tau Tapi juga gak Jarang juga Teman-teman yang suka itu Mengoleksinya dari kecil Jadi merawatnya seperti anak Jadi kalau ketika Ngerawat Dari kecil Itu nanti kan Ketika muncul bunga Itu akan Muncul kepuasan Tersendiri memang Dapat hadiah dari Tantangannya Kita kok ngelantur ya Sudah ya Gak apa-apa Nanti kelanjutannya di WAC Kelanjutannya di WAC aja Tadi sudah disebutkan Di deskripsi ya Oke terima kasih Untuk teman-teman yang sudah menonton Saya sama Mas Dewit pamit Untuk diri dulu Terima kasih Dadah Dadah Dadah